Ini, Telung Agung ini tergantung kepada partai besar. Dia tidak bisa mengusung, membawa tiket. Yang membawa tiket adalah partai politik, tapi ada partai besar namanya partai kepala desa. Jadi yang menentukan hijau, abang, kuningnya pemilih nanti adalah kepala desa. Saya ingin mengkonfirmasi itu. Seberapa jauh sebenarnya kepala desa punya tenaga yang super power atau powerful untuk menginfluence, mempengaruhi masyarakat kita? Begini Mas Waris, jadi kalau asumsi itu memang ada, saya pernah dengar. Tapi sesungguhnya, kalau hari ini ditataran teman-teman kepala desa, apalagi sampai detik ini, ini sebenarnya tidak ada yang namanya partai kepala desa itu. Kalau ini nanti yang jelas, kita sebenarnya apresi memberikan panggung kepada semuanya. Tapi nanti di menit akhir kita akan memberikan sebuah rekomendasi, artinya kriteria seorang pemimpin itu nanti seperti apa yang itu memang layak nanti dipilih oleh itu. Karena kita penting bagi kita, karena kita ini juga seorang kepala desa, harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat desa. Itu aja, karena apa? Dengan dia minim protokoler, dia bisa turun ke masyarakat, langsung tahu akar permasalahannya apa. Minim protokoler itu gimana? Minim protokoler itu kalau mau istilahnya ngopi bareng sama masyarakat, nggak perlu didampingi sama orang sekampungan gitu. Orang masyarakat, nggak ada sekat. Artinya bukan karena tren, tapi memang itulah pemimpin. Artinya kalau ketika turun di lapangan, ya dia harus benar-benar mengetahui akar rumputnya itu langsung dari masyarakat. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Ya, setelah minum kopi kita semakin fresh. Apapun itu kalau ada cairan yang masuk dalam tubuh kita, itu katanya akan membuat kita semakin fresh. Pak Anang Mustafa SE, Kepala Desa Kendangulur, Ketua Abdesi, dan Mas Andreas Andrejadmiko, SHM BUM, penasehat Abdesi. Ini Pak Anang yang kemarin digadang-gadang sama Pak Bahrudin. Bukan ya? Bukan. Kayak Pak Danang. Pak Danang. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Mas Andriah juga sehat ya? Sehat-sehat. Sehat dan waras tentu ya. Ada sesuatu yang menarik beberapa waktu lalu. Ini kan menjelang Pemilu Kada, satu bulan menjelang pendaftaran, Rekom baru satu yang turun dari PDI. Mengusung Mardinoto, Marioto Didik. Kemudian yang lain masih dalam bentuk surat tugas. Surat tugas itu belum dianggap sebagai Rekom. Ada gelombang persepsi publik yang perlu dijawab oleh Abdesi hari ini. Wah apa itu? Gelombang kayak apa. Artinya begini Pak Anang, Mas Andriah. Ini, Tulung Agung ini tergantung kepada partai besar. Dia tidak bisa mengusung, membawa tiket. Yang membawa tiket adalah partai politik, tapi ada partai besar namanya partai kepala desa. Jadi yang menentukan hijau, abang, kuningnya pemilih nanti adalah kepala desa. Saya ingin mengkonfirmasi itu. Seberapa jauh sebenarnya kepala desa punya tenaga yang super power atau powerful untuk menginfluence, mempengaruhi masyarakat kita? Iya, begini Mas Waris. Jadi kalau asumsi itu memang ada, saya pernah dengar dan tapi sesungguhnya kalau hari ini di tataran teman-teman kepala desa, apalagi sampai detik ini, ini sebenarnya tidak ada yang namanya partai kepala desa itu. Artinya kalau dari lihat kita pergerakan dan konsolidasi yang ada sampai hari ini gitu. Asumsi itu muncul mungkin kekhawatiran dari kekhawatiran partai politik yang mungkin melihat bahwa kepala desa itu memang seorang pemimpin yang itu langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. tapi sesungguhnya sangat mustahil bagaimana seorang kepala desa itu bisa mempengaruhi warganya 100%, katakanlah 50% untuk diarahkan untuk calon tertentu. Karena saya yakin yang namanya seorang calon bupati nanti, calon wakil bupati, karena ini tingkat kabupaten, kan pasti nanti turba di masing-masing desa. Artinya mereka itu interaksi dengan masyarakat ini sering sekali gitu loh. Bahkan nanti pemimpinan bisa merata, tiap desa bisa dikunjungi gitu loh. Jadi fix, partai kepala desa itu tidak ada? Tidak ada hari ini. Dan konsolidasi seluruh kepala desa pun juga tidak ada? Tidak ada. Ternyata hari ini belum ada konsolidasi teman-teman kepala desa untuk mengarahkan satu dukungan kepada calon yang hari ini mungkin beredar ini belum ada. Berarti secara resmi, Abdesi mengatakan bahwa kepala desa tidak punya partai. Iya. Dan tidak boleh berpartai ya mas? Iya, tidak boleh secara aturan ini. Pak Andrias ini lebih paham. Tapi kalau mengacanya kepada Pilpres kemarin, Prabowo Efek atau Gibran Efek lah ya. Artinya ada beberapa testimoni bahwa kepala desa dikasih pesan untuk memilih salah satu pasangan. Dan faktanya sekarang itu diklaim sebagai kemenangan para kepala desa katanya. Ini benar gak? Yang jelas fakta di lapangan kemarin itu enggak ada teman-teman kepala desa itu mengarahkan masyarakat di desanya itu memilih pasangan salah satu calon presiden kemarin. Enggak ada ya? Enggak ada. Karena kita lihat juga kemarin itu kan juga tim sukses di masing-masing kabupaten itu malah yang rame padat itu kan tim sukses caleg kemarin. Untuk tim sukses untuk calon presiden ini kan hampir tidak ada. Di masing-masing desa kan tidak terbentuk tim sukses itu. Berarti sudah clear ya Mas Andras? Kalau saya begini, saya melihat di lingkup desa itu selama kepala desanya ini berkarismatik biasanya nih, biasanya bisa mempengaruhi ke arah mana suaranya. Artinya ini tergantung dari karismatik kepala desa. Kalau pendapat saya begitu. Karisma kepala desa ya. Misalnya Pak Anang ini digendal bulurkan, masyarakatnya akan menghormati walaupun beliaunya ini tidak mengarahkan suara. Tapi masyarakatnya ini kan pasti ada nih iseng-iseng tanya. Pak Anang arahnya mana ini? Ada kode-kode. Lor gitu. Tahan kulon kan gitu ada. Artinya masyarakat ini melihat karismatik dari kepala desanya, itu yang jadi panutannya. Artinya pola ini akan sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin, kalau menurut saya ya. Kalau mengarahkan, Mas Faris kalau mengarahkan itu, saya pikir itu bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang pasal 70 itu jelas. Jadi tidak boleh melakukan politik praktis. Ya jelas, enggak mungkin kan seorang kepala desa terang-terangan bilang, wah saya mendukung ini, Mas. Selesai dia kan gitu. Artinya konsolidasi itu terbentuk, itu karena, kalau menurut saya, menurut saya pribadi, karena kecenderungan warganya ini melihat karismatik dari seorang kepala desa. Kalau kepala desanya punya pengaruh besar di masyarakatnya, dan dia memang kinerjanya baik, dan memang benar-benar membangun desa yang dia pimpin, masyarakat itu enggak perlu dikonsolidasi. Dia sudah melihat, oh arahnya Pak Kades ke sini nih. Iya. Itu. Jadi artinya, kalau tadi kembali menyinggung partai-partai saya. Saya bilang, dari sekian banyak partai besar, dua partai kecil inilah yang sebenarnya membawa. Membawa kemana arah suara? Partai yang tidak terdaftar di KPU kan gitu. Partai Abdesi dan Partai Akardi, istilahnya gitu. Karena apa? Ya itu tadi, mereka mungkin tidak berkonsolidasi untuk mengarahkan suara masyarakat, untuk memilih A, B, C gitu. Tapi ini sangat penting untuk didegati oleh Paslon. Kenapa ya? Karena ya ini karismatiknya, karismatiknya Kepal Desa ini mengikat warganya. Kalau Kepal Desa enggak dekat dengan warganya, ya mungkin warganya ya cuek aja. Karena gue milih apa kan gitu. Kalau atas dasar suka, atau masyarakatnya cinta kepada calonnya sih enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian diimbangi, atau diiring dengan ancaman. Nah, itu beda lagi. Ya iya beda lagi. Kalau saya bilang yang karismatik Kepal Desa ini, kan dia tidak menggunakan intimidasi mas. Setara sukarela. Iya, kan intinya misalnya Pak Kepal Desa ini, kelihatannya kok contoh ke arah A gitu. Warganya kan akan mengamati. Kok setiap kali konsolidasi dengan tim sesnya ini, akhirnya kan melu Pak Kepal Desa ya. Tapi kan dia tidak mengintimidasi warganya. Dan itu sah-sah saja, karena itu bukan politik praktis. Kalau politik praktis, dia ikut membagi sembako. Misalnya ada pasangan A, dia ikut dalam timnya membagi. Ini beda lagi. Jadi seperti itu yang ini. Pak Anang Kepala Ketua Abdesi, munculnya didik Kepala Desa Tunggul Sari menjadi pasangannya Pak Marioto, masuk rekom BDIB kemarin. Apakah barisannya juga termasuk Abdesi? Iya, sesungguhnya begini. Kalau dalam AD ART itu kan, ada pengurus itu kan kita 47 Kepala Desa ini kabupaten. Selain itu kan setiap Kepala Desa itu secara otomatis dan punya hak untuk menjadi anggota Abdesi. Tadi kita juga sudah sering komunikasi dengan teman-teman, katakanlah seperti Mbak Didik, Pala Desa Tunggul Sari itu. Artinya itu juga bagian dari teman-teman Abdesi juga. Tapi dukung-mendukung secara konkret, ini urusannya siapa? Kalau dukung-mendukung secara kelembagaan, kita tidak pernah mengkomunikasikan, mengkonsolidasi. Tapi kalau secara pribadi, kita Kepala Desa ini kan sering ngopi bareng. Mas Fares dari sering ngopi. Sering-sering, bagaimana membangun tulung agung. Karena biar kebagaimanapun, kita ini juga mengapresiasi teman-teman Kepala Desa yang punya niat kemauan untuk maju dalam kontestasi Pilkada ini juga. 47 Kepala Desa yang sudah tergabung dalam Abdesi, berarti cukup punya warna di tulung agung Abdesi ya? Cukup menjadi penentu. Tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan ada partai Kepala Desa. Benderanya apa, warnanya? Ada nama Budi Setihadi. Masuk dalam Ketua Dewan Penasehat termasuk Mas Andreas. Sampai sejauh ini apakah secara linier, otomatis begitu Abdesi akan mendukung secara full kepada Pak Budi Setihadi, walaupun sekarang belum dapat rekomen? Iya, itu juga kita mengapresiasi. Jadi Dewan Penasehat kita di Kabupaten, Kabupaten Tulung Agung di Abdesi, Pak Budi itu ingin maju dalam kontentasi Pilkada di Kabupaten Tulung Agung ini. Tapi secara organisasi, kita sama sekali sampai hari ini, belum pernah kita mengumpulkan teman-teman Kepala Desa, baik itu rapat di Pleno Harian pengurus itu untuk bersikap terkait dengan Pilkada di Kabupaten Tulung Agung ini. Kita mengapresiasi dan kita istilah secara pribadi juga mensupport beliau. Karena biar bagaimanapun ketika nanti Dewan Penasehat dari Abdesi, karena kita sudah sering duduk bersama membahas isu-isu tentang desa, di desa ini nanti kan segala keluh kesah atau aspirasi teman-teman Kepala Desa pasti akan dibawa menjadi bagian misi-misi beliaunya tentunya. Jadi akan sangat terbuka begitu ya ke siapapun. Nah, masyarakat kita Pak Anang, tadi yang dikatakan Mas Andreas karisma, karisma atau matron, atau ketokohan dari masing-masing Kepala Desa ini sebenarnya, ini bagaimana sih? Apakah memang benar masyarakat kita ini masih tergantung kepada tokoh tertentu, personal? Atau dia idealis dengan, kalau saya yakin saya A ya, A walaupun Kepala Desa saya bilang B begitu? Kalau, gimana ya, di era demokrasi saat ini, memang itu masih tetap ada, tapi tidak bisa mempengaruhi 100 persen. Karena hari ini kan akses informasi ini kan sudah tanpa batas, melalui sosial media, sehingga pendidikan politik ini memang masyarakat ini sudah sedikit lebih maju lah dari dulu. Memang Kepala Desa ini ya, seperti yang disampaikan Pak Andreas tadi, memang menjadi seorang figur publik di desa, mungkin secara personal apa yang disampaikan itu memang ya bisa mempengaruhi pilihan politik. Tapi itu kan secara pribadi, karena biar bagaimanapun kita Kepala Desa ini seperti saya, setiap hari ini kan nongkrong ngopi bersama masyarakat, kalau malam tidak ada kegiatan pemerintahan, pasti juga yang disampaikan kita ngobrol itu kan ya seputar macam-macam. Jadi hari ini persoalan hukum atau persoalan pil kada, atau persoalan yang kemarin pil pes, dan lain sebagainya. Jadi ya memang ada percayaan bisa mempengaruhi, tapi kalau di era sekarang ini tidak bisa 100 persen bisa mempengaruhi warga masyarakat. Sekarang kita lihat aja sekarang yang muncul di permukaan ya, di Pulung Agung itu, dari unsur Kepala Desa ada Pak Didi, ada Pak Danang yang kemarin bergantikan dengan, isunya bergantikan dengan Pak Barudin. Ada Pak SBY. Kita juga ingin undang itu Pak SBY. Ternyata hari ini ke Jakarta. Pak Imam Sopingi. Ada Pak Agus Jendral. Kade saya itu pelosokanang. Siapa lagi ya? Artinya ada lima ini cukup banyak mewarnai. Dan satu rekom sudah, rekom yang berikutnya atau surat tugas berikutnya Gerindra juga pasangan dengan, ini kan tidak berlebihan kalau masyarakat kita mengatakan ada partai Kepala Desa. Nah berikutnya, bagaimana kalau nanti memungkinkan ada dua pasang, masing-masing itu wakilnya ada Kepala Desanya. Ini kemana arah abdesi berlabuh? Iya tentunya gini, karena kita ini bagian dari organisasi sebenarnya tujuan abdesi ini kan untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa. Mana nanti yang linier dengan semangat apa yang menjadi visi-misi dari abdesi itu nanti. Sehingga pada prinsipnya malah semakin bagus kalau calon itu nanti semuanya ada wakilnya Kepala Desa. Karena di situ pasti nanti akan berlomba-lomba, karena sebenarnya mereka itu sudah ngerti persoalan di desa. Karena sesungguhnya persoalan di desa itu juga persoalan di kabupaten. Kalau kita lihat kemiskinan itu paling banyak kan di desa daripada di di kota, juga persoalan-persoalan lainnya. Sehingga tentunya nanti itu menjadi kompetisi yang baik, nanti tentunya akan mengedepankan bahwa sebagai Kepala Desa saya menjadi calon bupati ini, saya akan membuat program ini yang tentunya nanti persoalan-persoalan desa yang hari ini sesungguhnya ini banyak, nanti pasti akan terangkat dan menjadi bagian penting isu yang dibawa teman-teman Kepala Desa. Pak Anang Mustafa, Kepala Desa Kendal Bulur, Anda sangat lihai dalam memilih kata-kata, dan kayaknya lebih cocok jenengan jadi calon. Nah kenapa yang muncul kok yang lain gitu loh. Ya mereka, saya yakin pengalaman juga. Kepala Desa kelas sampai tiga periode, dua periode, saya yakin begitu. Iya, sayangnya ya. Foto nyenangan di mana atau Pak? Foto nyenangan ada di mana? Di kantor desa kendal bulur. Ya Mas Andreas, kalau lihat peta sekarang gimana nih? Ada berapa kemungkinan pasangan kalau lihat? Kalau dari sudut pandang saya, saya masih punya keyakinan akan ada tiga perus. Yang jelas untuk pemegang kendalinya ada di Gerindra dan PKP. Cuman ini kan sebenarnya tinggal, yang satunya tinggal dua, yang satunya tinggal satu. Untuk mengusung ya, untuk bisa mengusung paswanya sendiri ya. Tinggal, tapi kalau saya melihat begini, apakah di Tulung Agung ini juga terkena imbas meritokrasi apa enggak? Karena di daerah-daerah lain ini meritokrasinya tinggi sekali. Artinya setiap daerah ini sepertinya berlomba-lomba untuk ikut mendukung pemerintahan yang baru nanti, yang akan dilantik di 2024 ini nanti kan. Artinya meritokrasi ini sedang digaungkan oleh Gerindra. Nah tinggal bagaimana kekuatannya Gerindra di Kabupaten Tulung Agung ini? Bisa enggak dia merangkul, ya misalkan dia dengan Demokrat, tinggal tiga berarti kan sudah sebelas nih mas. Atau dengan Kulkar, tiga belas. Itu sudah bisa mengusung paswanya sendiri. Nah karena kita juga melihat juga Gerindra, Kulkar, PAN, ini bagian dari Kim juga kan. Kan gitu, nah kalau PKP bukan, cuman yang isunya yang plus yang di Jakarta kan ada, game plusnya kan ada. Nah cuman kalau di Tulung Agung ini kita lihat, kalau PKP rugi dong kalau mau berkoalisi dengan Gerindra. Dia harusnya bisa, ini suaranya juga lebih unggul satu kan, PKP ini tinggal merangkul P3 gitu lah. Sudah, sudah bisa berangkat sendiri. Tinggal kan yang tergabung dalam Kim ini yang belum menentukan koalisinya kan. Demokrat, PAN, Kulkar. Ini kan belum. Ini suaranya juga sebenarnya kalau mau bentuk poros juga bisa loh mas. Iya kan sebenarnya tinggal siapa calonnya. Kalau poros tiga kayaknya masuk akal juga, tapi bagaimana dengan isu dua? Iya, jadi gini, kalau prediksi saya, kalau nanti isunya ini hanya dua paslon, Tulung Agung ini lebih panas lah saya bilang begitu. Apalagi kalau ternyata yang diusung yang jadi wakilnya nih, jalan wakilnya ini semuanya kepala desa. Misalkan nih, semuanya ini. Kan lebih seru ini, lebih seru kan? Ya lebih seru, cuman ya yang repot juga abdesi dan AKD juga kan gitu kan, partai-partai ini. Pemilih partai besar. Iya kan gitu. Yang mengendalikan partai-partai besar ini kan gitu kan, pengendali soalnya. Jadi sekarang ini kita berandai-andai nih, Mas Varis. Ada dua paslon. Pak Barudin dengan Pak Danang, Pak Marioto dengan Pak Didik. Ini kan sudah antara timur dan barat, ya kan? Untuk kepala desanya ya. Nah, arahnya kemana? Walaupun kepalanya semua ke selatan kan gitu kan. Pak Hasil Ramad nggak dihitung ya? Nggak, nggak. Maksud saya kita berandai-andai semuanya nih, dua paslon ini yang dihidangkan di Pilkada Tulung Agung ini. Kan pasti akan terpecah antara timur dan barat. Timur bagiannya Pak Didik, yang barat bagiannya Pak Danang kan gitu. Kalau kepalanya kan selatan semua kan gitu kan. Gitu, makanya ini cukup seru. Tapi kalau tiga, saya pikir idealnya memang tiga. Supaya apa? Demokrasi ini bisa berjalan di Pilkada Tulung Agung. Menarik. Tapi sebenarnya lebih menarik dua. Iya. Antara wajah baru dengan wajah lama. Harusnya gitu, harusnya gitu. Tinggal itu kan, tinggal negositas dari partenya bagaimana gitu. Karena disini yang punya suara besar ini kan Gerindra dan PKP. Gimana Pak Anang? Melihat situasi begini ini, mau tidak mau masyarakat kita selalu menjadi obyek. Pemilu keadaan Pilkada, 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 masyarakat kita menjadi obyek. Tidak menjadi pelaku. Tapi ketika selesai pesta, kemudian ditinggalkan. Nah, isu-isu kerakyatan, isu-isu pemberdayaan masyarakat kecil, lupa gitu. Nah, kalau saya meminta Panjenengan mengarahkan masyarakat untuk memilih. Kira-kira memilih perform yang seperti apa? Personal seperti apa? Kalau saya itu berharapan bahwa seorang pemimpin itu ya harus tercermin di dalam pribadinya. Itu yang mau mendengar masyarakat. Itu yang pertama. Karena begini, pemimpin itu kalau mau mendengar masyarakat, dia pasti akan turun ke bawah. Dia akan respon apa yang menjadi persoalan yang ada di masyarakat. Katakan persoalan di desa, hari ini persoalan jalan rusak. Hari ini persoalan pupuk yang subsidi semakin mahal, solusinya bagaimana. Hari ini harga pada saat musim panen. Pada saat musim panen, padi harganya murah. Juga persoalan-persoalan di sektor UMKM lainnya yang hari ini kita banyak di-drop Tulungagung ini. Banyak produk-produk dari luar Tulungagung dengan akses informasi yang tanpa batas marketplace di sosial media. Ini kita hanya penikmat saja. Nah ini dampingan-dampingan kelompok UMKM seperti apa. Nah persoalan-persoalan di desa ini tentunya kita itu sebagai pemerintah desa tidak mungkin melakukan PR seperti itu. Itu harus ada sinergitas program, pay the send oleh pemerintah daerah nanti dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah ketika mendengar mau mendengar itu nanti, tentunya yang kedua pemimpin memang harus cerdas, Mas Waris. Ya. Cerdas bagaimana mengambil sebuah kebijakan ini. Ketika pemimpin itu cerdas, dia tidak akan pernah istilahnya mengambil kebijakan yang itu mungkin terlalu banyak sisi politiknya. Dia akan bisa memetakan mana kebijakan ini yang biur-murni ini pro terhadap masyarakat. Karena diakui atau tidak setiap kebijakan yang dilakukan pemimpin itu banyak yang itu memang pengaruh politik. Karena sesungguhnya produk regulasi yang ada, APBD, dan lain sebagainya, itu kan juga karena mekanisme politik yang ada. Nah ini yang penting bagi saya, pemimpin itu mau mendengar masyarakat. Optimis ya. Iya. Nanti bisa. Sayangnya yang ada pertanyaan yang saya belum mendengar jawaban dari Anjarengan. Dimana? Kenapa Anjarengan tidak maju? Ini, masih dibutuhkan masyarakat desa ini. Kemarin dikondeli, Mbak Lurah nggak boleh, nggak usah ditutup nih, jadi kepala desa aja dulu. Nah ini karismatik. Ini karismatik. Iya lumayan dapat dua tahun, setelah itu masih bisa lagi lapan tahun gitu ya. Sepuluh tahun lagi berarti ya. Iya, karena bagi saya masih banyak persoalan di desa yang harus saya selesaikan. Kemarin saya banyak diwawancari teman-teman media, bahwa saya sampaikan kepala desa yang maju dalam pirkada ini, jangan meninggalkan PR desa. Ini yang penting. Nanti kebijakan-kebijakan yang hari ini, katakanlah selama satu tahun ini sudah delapan bulan, sudah enam bulan lebih harus sudah diselesaikan. Harus sudah clear. Bahwa itu pengelolaan keuangan desa, maupun program-program pembangunan. Jangan sampai meninggalkan persoalan. Artinya ini juga bisa menjadi track record dari kepala desa yang maju. Iya, iya. Bagaimana riwayat dia ngelola desa? Dia ngelola desa. Pertanyaannya, ngelola desa nggak beres, supaya ngelola kabupaten. Karena itu nanti yang akan menjadi indikator masyarakat melihat profil seorang pemimpin, katanya dari kepala desa, akan dilihat selama ini dia menjabat kepala desa itu sudah seperti apa menjadi seorang pemimpin kecil yang ada di desa ini. Sebenarnya, desa ini kan miniaturnya pemerintah daerah. Artinya, sama-sama pemimpin, cuma kita wilayahnya ini kan di tingkat desa. Fik, abdesi mau netral atau berpolitik praktis? Secara organisasi sudah disampaikan dari DPP ini bahwa abdesi tidak boleh berpolitik. Abdesi sebagai organisasi, profesi di mana anggotanya itu kepala desa atau juga perangkat desa ini juga harus relevan dengan misi-misi yang ada di ADRT. Setuju, Mas Andres? Idealnya harus tuju, karena saya bagian dari dewanya. Ya. Sesi terakhir ini. Sesi terakhir ya? Oh masih, masih. Artinya, kita ingin semua, termasuk saya, teman-teman newsroom ini, semua berharap kepada kriteria calon bupati, wakil bupati seperti yang saya sampaikan tadi. Cerdas. Apalagi Tulung Agung itu adalah titik segitiga emas katanya begitu. Ya betul. Dari diri, dari Blitar, dari... Terenggalek. Terenggalek. Ketika nanti disatukan dalam sebuah, apa namanya, tol. Kemudian GLS sudah terkoneksi, akses kemanapun juga akan sangat mudah. Sampai hari ini, beberapa sepuluh, kita lakukan sufi kecil begitu, anak-anak muda, jadi kita anggap aja ada sepuluh. Sembilan diantaranya mengatakan bahwa calon-calon yang muncul itu tidak punya ide besar. Mau diapain Tulung Agung? Yang muncul di permukaan, gambarnya itu, foto-fotonya itu hanya apa? Hanya slogan-slogan yang tidak mendasar. Jadi ide-ide besar Tulung Agung mau dibawa kemanaan itu belum muncul dalam tokoh-tokoh yang eksis hari ini. Keprihatinan sebenarnya. Apa yang mau Panjirangan katakan ini? Iya, karena ini sebenarnya kan belum final Mas Faris. Artinya masih ada satu paslon yang positif itu mendapatkan rekom resmi dari partai. Kemungkinan kan juga ada tiga paslon ini nanti. Ya kita berharap paslon yang lainnya nanti yang positif itu memang benar-benar bisa merepresentasikan harapan besar pemuda atau para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Memang Tulung Agung ini kelihatannya kecil, paling selatan. Tapi kita ini sesungguhnya itu Kabupaten ini besar loh. Kalau kita lihat ABBD kita sama dengan Terenggale hanya sekitar di bawah 2T, kita itu sejajar dengan Kabupaten Kediri loh. Yang kalau kita di Kediri memandang itu Kediri Kabupaten yang besar. Sebenarnya kita ABBD kita potensinya. Malah sumber daya alam kita ini jauh lebih tinggi daripada hari ini dengan Kediri. Apalagi kita punya peluang. Nah ini memang masyarakat ini memang harus cerdas dalam melihat profil seorang pemimpin, komitmen seorang pemimpin, visi-misi pemimpin ini nanti sejauh mana dalam janji-janji kampanyenya nanti menakodai Kabupaten Tulung Agung. Saya setuju itu. Dan kelihatannya ada kode-kode tertentu yang akan muncul nanti adalah salah satunya didukung oleh ABDSI. Kalau ini nanti yang jelas, kita sebenarnya ABDSI memberikan panggung kepada semuanya. Tapi nanti di menit akhir kita akan memberikan sebuah rekomendasi. Artinya kriteria seorang pemimpin itu nanti seperti apa yang itu memang layak nanti dipilih oleh itu. Karena kita penting bagi kita, karena kita ini juga seorang kepala desa harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat desa. Rekomendasinya dalam bentuk apa namanya, harapan-harapan. Iya harapan-harapan. Bukan kepada nama seseorang. Bukan-bukan, kita tidak menurut. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan dengan harapan-harapan itu bisa menjadi sebuah referensi atau refresh bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan. Mas Andreas, bagaimana kalau menurut Panjeningan? Kalau saya pribadi ya Mas Mari, saya punya pandangan. Tolong Anggung ini membutuhkan seorang pemimpin yang minim protokoler. Itu aja. Karena apa? Dengan dia minim protokoler, dia bisa turun ke masyarakat, langsung tahu akar permasalahannya apa. Minim protokoler itu gimana? Minim protokoler itu kalau mau istilahnya ngopi bareng sama masyarakat, tidak perlu didampingi sama orang sekampung kan gitu. Orang masyarakat, iya. Tidak ada sekat, artinya bukan karena tren. Tapi memang itulah pemimpin. Artinya kalau ketika turun di lapangan, ya dia harus benar-benar mengetahui akar rumputnya itu langsung dari masyarakat. Bukan dari katanya-katanya, tapi dia tahu sendiri. Dan bagaimana solusinya, dia harus bisa mengeksekusi langsung. Kan seperti itu. Artinya masyarakat kalau mau menyampaikan ide, gagasan, aspirasi, tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit. Iya, tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit. Tapi dia bisa turun langsung ke lapangan. Waktu saya kuliah dulu, Mas Wari, saya masih ingat waktu itu di tahun 2000-an itu wali kota Malang kalau nggak salah. Pak siapa ya? Udah meninggal. Dia itu, kalau malam, dia itu berbaju priman, sepeda montoran, dia makan soto, dari situ dia mendengar, oh ini yang dikeluarkan. Itu sebenarnya pemimpin itu yang perlu dicontoh. Artinya makanya, sudah lah saya nggak mempermasalahkan usia ya. Sekalipun calonnya ini sudah sepuh. Tapi kalau dia punya jiwa muda, seperti wakil wali kota Surabaya Pak Cak Armuji ini, dia turun langsung ke lapangan. Selangatnya luar biasa. Dia tahu, luar biasa kerjanya. Mobilitasnya tinggi juga. Justru pemimpin yang seperti itu yang akan disegani. Artinya dia memang melakukan aksion. Dan rakyat kita sekarang butuh yang seperti itu. Iya. Itu ada contohnya di Kabupaten Kediri, Dito ini juga seperti itu. Sering dia mengupload di Instagramnya. Bukan hanya sekedar pencitraan. Iya. Sewaktu dia masih berkampanye. Tapi memang itu dilakukan. Dan itu menjadi kebiasaan. Makanya setiap kali saya ditanya teman-teman wartawan, saya bilang, pencitraan itu dilakukan secara mendadak. Tapi kalau kebiasaan, itu kita lakukan setiap hari. Kita mau berstatus sebagai warga biasa, bupati. Kalau istilahnya kita itu sudah, ya nunggu saya sekulino ngopi bareng. Dia kan ketika dia menjadi pejabat pun, itu sudah terbiasa, mas. Anda mengatakan kalau mau tahu bagaimana kibrah seseorang, atau bagaimana personaliti seseorang sehari-hari, tanya kepada tetangga dekatnya. Iya, kan gitu kan. Artinya rekam cedera. Itu kan kebiasaan. Jadi tidak dilakukan hanya pada saat ada event-event tertentu, tapi sudah kebiasaannya sudah dilakukan, biasa, sudah biasa. Itu yang saya maksud dengan minim protokoler seperti itu. Iya. Itu harapan. Harapan saya. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Mbak Lurah, apakah adanya kepala desa yang masuk dalam bursa, memilu kadang yang akan datang di Tulung Agung ini juga, sebagai bagian dari pembuktian, kepala desa itu lebih alternatif, solutif begitu bagi masyarakat? Sebenarnya kalau harapan saya seperti itu, karena hari ini banyak persoalan PR masyarakat desa ini, dengan hadirnya teman-teman kepala desa minimal, bisa membawa aspirasi masyarakat ini nanti untuk dalam kontestasi pilkada ini. Itu harapan besar kita. Tapi tentunya nanti juga bagian penting kita sebagai organisasi pemerintahan desa juga melakukan istilahnya komunikasi-komunikasi dengan teman-teman kepala desa, anggota-anggota kita, untuk menentukan tadi kriteria seorang pemimpin yang pas itu nanti di kabupaten. Kapan rekomennya akan diturunkan? Nanti, setelah kita nanti melihat visi-visi tentunya setelah nanti kampanye itu nanti, di akhir kampanye akan kita sampai. Oh gitu, sudah masuk tahapan berarti? Iya, karena kita hari ini kan belum bisa melihat sejauh mana calon ini nanti yang final, terus nanti komitmennya dan prosesnya, visi-misinya seperti apa nanti. Belum, masih menunggu akhir bulan. Menunggu akhir bulan ini. Setelah ditetapkan oleh KPU, kemudian tahapan-tahapan berikutnya gitu ya. Disitulah partai kecil berperan. Yang tidak terdaftar di KPU. Yang tidak terdaftar di KPU. Berarti abesi sangat kekeh ingin berjuang bahwa pemimpin turung agung itu ke depan lebih baik, lebih merakyat, lebih populis, tidak elitis. Iya, karena kita hari ini, terutama saya menjabat kepala desa yang dua periode ini kan sudah merasakan. Bagaimana kepemimpinan selama lima tahun ini, bagaimana komitmen pemerintah daerah ini sejauh mana terhadap program-program yang ada di desa. Karena hari ini tantangannya kan luar biasa. Inilah yang menjadi catatan kita, kenapa abdesi ini nanti harus mengkomunikasikan dengan teman-teman kepala desa. Kita harus memberikan edukasi pada masyarakat melalui nanti rekomendasi kriteria pemimpin yang pas di Kabupaten Tulung Agung itu. Sesi terakhir, closing statement. Pilih Pak Didik atau pilih Pak Denang? Ini sama ya teman-teman. Biar nanti teman-teman kepala desa nanti dengan kita menyampaikan rekomendasi indikator, nanti profil yang baik itu seperti apa, nanti biar nanti bisa menentukan pilihan. Tapi tentunya nanti dengan rekomendasi harapan itu nanti, itu nanti tentunya juga akan dibawah aspirasi teman-teman kepala desa ini. Mas, sebelum closing ini, Mas Andreas pilih partai besar atau partai kecil-kecil berkumpul menjadi satu? Ini pertanyaannya sulit ya. Adanya begini, partai besar itu juga belum jaminan kemenangan ya, tergantung dari konsolidasinya juga. Mesinnya ya? Ya, mesinnya juga. Makanya ini partai kecil yang berpengaruh ini perlu dirangkul juga. Artinya dia yang menentukan Kabupaten Tulung Agung arahnya kemana. Jadi artinya ketika nanti, harapan saya ya Mas, ketika nanti jadi dan terpilih, jangan lupa dengan yang tergabung dalam dua partai kecil ini loh. Artinya jangan lupanya itu, ya harus komit dengan, karena yang membangun suatu daerah itu adalah desa. Tanpa desa, suatu daerah nggak akan bisa terkenal. Nggak akan bisa besar APBD-nya kan gitu. Dan Tulung Agung ini bukan kabupaten industri, kabupaten parwisata. Ini yang harus selama ini harus diperhatikan, menjadi perhatian oleh nanti entah siapa calonnya. Bisa nggak mengembangkan parwisata Tulung Agung dengan merangkul desa-desa yang ada di situ? Closing sekarang, tapi minum dulu kopiannya. Ini siapa yang bikin kopinya? Mbak siapa tadi? Pahit. Tapi pahitnya kopi selalu dicari. Yang pahit biar kopinya, biar kehidupan kita. Iya, itu jelas. Ngomong apa tadi? Partai Kepala Desa, abdesi kemana berlaku? Monggo, closing setiap temennya kayak apa? Iya, yang jelas kita ingin teman-teman Kepala Desa ini bisa secara cerdas nanti memilih sosok pemimpin itu. Karena kita sudah merasakanlah selama lima tahun ini bagaimana situasi dan kondisi pemerintah daerah itu, program-programnya dan keberbihakannya kepada desa. Jadi persoalan-persoalan desa katakanlah kalau di pemerintahan desa hari ini ADD kita termasuk yang terendah. Padahal kalau dibandingkan dengan Kabupaten Galek ini kita terendah, ABBD kita tinggi. Nah, kita berharap bahwa Kepala Desa ini bisa memberikan edukasi masyarakat, memilih sosok pemimpin yang pertama melihat rekam jejak. Karena semua calon ini kan sudah pengalaman memimpin. Yang Kepala Desa, track recordnya, bagaimana profilnya menjadi pemimpin di desa, yang mantan bupati atau kepala daerah ini bagaimana profilnya selama lima tahun memimpin ini. Jadi bagaimana melihat rekam jejak pemimpin tersebut. Terus yang kedua memilih seorang pemimpin yang cerdas dan yang pro terhadap rakyat. Mau mendengar persoalan langsung di bawah persoalan masyarakat desa hari ini. Saya kira seperti itu. Baik, luar biasa. Mas Andreas? Ya, saya pikir saya sejalan ya dengan Pak Anang. Jadi karena juga tergabung di anggota Dewan ABD, seharusnya memang rekam jejak itu penting. Rekam jejak itu penting. Saya kemarin melakukan penelitian, melakukan survei terkait dengan daerah-daerah rawan di Kabupaten Tulungagung menjelang Belkada ini. Rekam jejak itu hanya dipunyai oleh masyarakat di sekitar kota. Dan wilayah-wilayah sekitarnya. Kalau untuk yang di luar kecamatan kota, itu kebanyakan memang ya itu tadi karismatik. Jadi pengaruh tokoh masyarakat, pengaruh tokoh agama. Nah, jadi artinya karena ini sudah teknologi kita, ini sudah maju. Tolonglah untuk yang muda-muda nih, khususnya pemilih-pemilih pemula, lihat rekam jejak. Untuk menentukan, untuk memilih, jangan berdasarkan koordinator, apa, koordinasi kakak. Ya, kan gitu. Jangan berdasarkan koordinasi kakak. Nanti misalkan ada saudara yang menjadi simpatisan atau menjadi tim ses pasangan tertentu, terus diakomodir, ya satu kakak ada berapa yang bisa memilih lah. Itu kan masih ada di daerah-daerah. Artinya, ya harus smart lah. Karena apa? Pilihan kita untuk pilkada ini menentukan 5 tahun Kabupaten Tulung Agung seperti apa? Baik, luar biasa. Terima kasih hadirnya di menuju Tulung Agung 1, Mas Sander. Berapa kasih. Sukses selalu menuju Tulung Agung 1. Menjadi pemilih yang cerdas dengan mengetahui track record. Terima kasih. Sampai jumpa. Lanjut kemana? Pulang. Pulang. Hari-hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.